Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat dan pemirsa Semoga sampai saat ini selalu sehat Dan tetap semangat Oke di video kali ini saya akan membuat Tutorial cara membuat Kapasitor bank Untuk daya listrik 2200W Ya Ini kebetulan pesenan dari Bapak Engkos dari Bandung Sekalian kami tuturialkan Karena masih banyak Yang belum paham tentang kapasitor Bank Dan bagaimana caranya Langsung kita buktikan Dan cara merakitnya Ingat Like dan subscribe Itu gratis Selamat menonton Oke yang pertama-tama kita butuhkan Ini dua kapasitor Yaitu nilainya 50 mikro 50 mikro Saya pasang dengan Di seri dulu baru di Paralel Dan ini saya tambahkan Induktor ini Sekitar Bisa 150UH Sampai 350UH Dan kenapa Kami seri dan paralel Saya jelaskan dulu Jadi Kalau di seri begini Ini voltasenya Batas maksimalnya Jadi gede Jadi ini 4,5 Kalau di seri dulu Ini jadi 900UH Ini jadi 900UH Batas maksimal Jadi Untuk toleransi Ini kapasitor Kembung Ini jauh Rata-rata kapasitor Bank itu Tidak awetnya Karena rata-rata Kembung Nah iya Di sini Saya seri dulu Ya 50 mikro Kalau di seri Mikronya jadi kecil Dari 25UH Dan voltase batasnya Jadi 900UH Semoga Anda paham Dan ini Koil ini Induktor ini Fungsinya untuk Air konstan Saat mengisi Kapasitor Bank Dan nanti akan kita Tes pakai Wattmeter Ya Jadi kita tes Nanti biar Tidak ada Kebocoran Dari Daya semuanya Ya Dan langsung Kita Praktekkan dulu Ini di seri Begini dulu Dan Koilnya Bagaimana caranya Yaitu Untuk bikin Induktornya Kita pakai Satu setengah meter Rangkap dua Satu setengah meter Kita rangkap dua Kita butuhkan Ini Satu setengah Meter Ya Ini karena Satu mili Kita rangkap dua Jadinya dua mili Caranya pakai Baterai ini Dan kita butuhkan Magnet Ya nanti Untuk induktornya Kita lilit dulu Sampai habis Ya sekitar Tiga puluh Lilit Sampai Empat puluh Lima Lilit Kita lilit Begini Sampai habis Ini pakai Baterai Litium Pakai Apa saja Bisa Oke Ini lilitannya Sudah jadi Dikerik dulu Ya Dikerik Ini Ini juga Dikerik Nanti biar Karena ini Kawat Email Kita butuhkan Magnet Ini Magnet Ini Jumlahnya Empat Kita double Dua Dua Tinggal Masukkan Kesini Kita Lim Pakai Pakai Lim Plastik Juga Bisa Pakai Power Glue Juga Bisa Nah Disini Supaya Tidak Lepas Sekarang Tinggal Sebelahnya Jadi Posisinya Ini Posisi Harus Begini Berlawanan Antara Kutub Ini Dengan Ini Harus Berlawanan Ini Berlawanan Harus Berlawanan Ceraknya Begini Ini Tempel Dulu Kesini Ini Nempel Terus Kita Balik Kesini Jadi Berlawanan Begini Tinggal Dikerik Kita Kerik Pakai Gunting Atau Pisau Baru Kita Solder Oke Kita Lanjutkan Jadi Ini Kita Untuk Pasanya Kita Gabung Sama Yang Lilit Sebelah Sini Kita Solder Dulu Bisa Dilihat Ini Yang Coil Ini Ke Lampu LED Yang Fasa Yang Api Dan Yang Biru Adalah Konektral Netral Dan Ini Nanti Input Nya Dari Sini Input Input Pasah Atau Apinya Dari Sini Sekarang Kita Butuhkan Ini Colokan Kabel Kabel 2x 2,5 2,5x2 Ini Kabel Tembaga Harus Kuat Kita Masukkan Dulu Lewat Sini Oke Sudah Kita Masukkan Ini Kita Kabel Tis Ya Biar Tidak Lolos Dan Ini Yang Netral Tadi Kesini Netral Kesini Dan Ini Yang Pasah Atau Api Oke Kita Pasang Dulu Oke Bisa Dilihat Ini Yang Langsung Dari Pasah Atau Api Pasah Langsung Ke MCB Bawah Dan Yang MCB Atas Ini Ke Lampu LED Indikator Dan Yang Ini Netral Digabung Jadi Satu Dari Sini Oke Ini Kita Tambahkan Lapisan Kabel Atau Selang Atau Kabel Antibakar Juga Bisa Antisipasi Saja Supaya Aman Dan Kita Isolasi Langsung Kita Tutup Sudah Kita Isolasi Kita Tambahkan Selongsong Kabel Ini Sudah Disolasi Tambahkan Selongsong Kabel Bira Aman Begini Ya Begini Saja Sudah Ini Sudah Aman Tinggal Kita Tutup Nah Begini Posisinya Posisi Pas Di MCB Sudah Kita Baut Sekarang Kita Hidupkan Dulu Kita Tes Dulu 230 Ya Kita On Berapa Wotnya Tidak Ada Wotnya Hanya 0,1 Tidak Ada Wotnya Kita Tes KWH Tidak Ada Kita Ke Tes Ampere Nah Ini Ampere Fungsinya Ini Biasanya Kalau Bocor Di Daya Semu Ini Nongol Ampernya Ini Tidak Nongol Karena Tadi Lewat Induktor Dan Kapasitor Di Seri Hanya Wotnya 0,0 KWH Tidak Ada Voltasenya 229 Sama Ampernya Tidak Keluar Wotnya 0,0 Ini Tidak Makan Strum Ini Terbukti Jadi Pemasangan Tadi Yang Di Seri Dan Paralel Itu Terbukti Dia Tidak Ada Di Daya Semunya Tidak Nongol Biasanya Kalau Kapasitor Di Tes Di Amper Dia Nongol Ampernya Harusnya Nongol Karena Udah Nah Ini Inilah Kelebihannya Ya Dan Masih Banyak Yang Protes Ahlinya Ahli Intinya Inti Ini Mohon Maaf Ya Pak Arun Gimana Ngerakit Kok Enggak Di Paralel Di Seri Ya Jadi Kita Pelajaran Ini Dapat Dari Elektronik Ya Saya Kami Tukang Praktisi Elektronik Tukang Ngobrak Elektronik Jadi Kapasitor Tadi Sakseri Pertama Voltase Maksimalnya Tadi 4,5 Jadi 900 Dipastikan Kapasitor Awet Tidak Kembung Ya Karena Untuk Toleransinya 900 Volt Jadi Kalau Masih Ada Listrik Yang Up Over Itu Tidak Akan Melembungin Kapasitor Jadi Lebih Awet Dan Saya Dicoba Sudah Satu Tahun Bukan Sehari Dua Hari Jadi Yang Protes Itu Belum Mencoba Sudah Protes Karena Berdasarkan Rumus Ya Kalau Kita Berdasarkan Kita Uji Coba Ya Jadi Langsung Terjun Kita Uji Coba Dulu Kalau Rumus Itu Harus Kita Kembangkan Ya Kalau Mengacu Rumus Saja Ya Orang Tidak Jadi Kerja Kita Harus Dikembangkan Semua Rumus Rumus Semua Itu Harus Kita Kembangkan Namanya Dalam Ilmu Sekarang Ilmu Canggih Sen Dan Teknologi Jadi Pengembangan Dari Rumus Rumus Itu Akan Menghasilkan Rumus Yang Baru Dan Rumus Yang Gimana Ketemu Rumus Baru Jadi Kapasitor Ini Tidak Gampang Kembung Dan Ini Tadi Amper Nol Kalau Dia Di Paralel Satu Dipastikan Ini Amper Nongol Namanya Daya Semua Oke Jadi Harus Paham Semoga Anda Paham Dan Ini Wot Tidak Makan Setrum Ini Sudah Ngalir Satu Rumah Yang Dulu Pakai Kawat Pun Itu Hanya Dua Wot Keluarnya Tapi Kalau Ini Benar Kosong Tidak Ada Ya Tidak Makan Setrum Sama Sekali Dan Kita Matikan Saya Kita Matikan Sama Tapi Ini Daya Listrik Lebih Kuat Jadi Untuk Menambahkan Power Di Listrik Oke Jadi Silahkan Di Screenshot Ini Skiwanya Di Bawah Ini Oke Jadi Jadi Fungsi Utamanya Kapasitor Bank Adalah Sebagai Power Listrik Jadi Listriknya Lebih Bertenaga Lebih Tidak Loyo Saat Pemakaian Full Misalnya Untuk Motor Motor Seperti AC Seperti Potokopi Seperti Dan Lain Motor Motor Jadi Fungsi Utamanya Dari Aliran Listrik Masuk Kapasitor Bank Dulu Disimpan Terus Disebar Luaskan Jadi Listrik Semua Waktu Dipakai Balance Yang Kedua Bisa Hemat Kenapa Bisa Hemat Menaikan Cos P Maaf Ini Tidak Kami Bikin Rumus Rumusnya Karena Terlalu Lama Menaikan Cos P Jadi Ini Dayanya Lebih Konstan Lebih Power Jadi Misalnya Untuk Seperti AC Itu Lebih Maksimal Ya Misalnya 2200 AC Banyak Kadang-kadang Di belakang Itu Loyo Nah Dengan Memakai Kapasitor Bank Ini Jadi Balance Jadi Normal Semua Pemakaian Satu Rumah Masalah Himatnya Himatnya Kalau Pemakaiannya Sama Itu Himat 10% Sampai 25% Ya Yang Jelas Itu Pemakaiannya Sama Durasi Dalam Sebulan Striknya Itu Lebih Power Lebih Bertenaga Misalnya Yang tutup Mesin Ya Lebih Stabil Lagi Mesin Jalannya Jadi Kesimpulannya Ya Dengan Dipasang Seri Dan Paralel Itu Kapasitor Lebih Awet Ya Tidak Cepat Kembung Dan Ini Sudah Terbukti Saya Uji Coba Sudah Satu Tahun Banyak Ahlinya Ahli Intinya Inti Yang Protes Ya Karena Mereka Ahli Rumus Mohon Maaf Ya Tapi Belum Tentu Ahli Dalam Lapangan Jadi Yang Kita Butuhkan Adalah Sekarang Itu Adalah Inovasi Inovasi Adalah Pengembangan Dari Rumus 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 Kita Kembangkan Jadi Dalam Istilah Sekarang Sain Dan Teknologi Jadi Ilmu Itu Adanya Dengan Uji Coba Dan Ketelitian Itu Menunjukkan Bahwa Kita Lebih Kreatif Jadi Ini Mohon Maaf Ya Yang Masih Mengujat Kami Ya Karena Mungkin Belum Sepaham Silahkan Yang Mau Mencoba Silahkan Tadi Sudah Ada Skema Diagram Jadi Harus Teliti Dan Kalau Bisa Kapasitornya Yang Berkualitas Dan Kabel Kabel Harus Diutamakan Safety Karena Untuk Listrik Mohon Maaf Kami Tidak Mau Yang Ceng Ceng Po Untuk Kapasitornya Nanti Kelembung Atau Meledak Saya Tidak Mau Yang Pakai Ceng Cepo Kami Yang Pakai Standar Saja Yang Standar Dibakai Bagus Oke Kami Hanya Berbagi Ilmu Kalau Berbagi Uang Kami Tidak Punya Jadi Kalau Kami Berbagi Ilmu Mungkin Yang Teman-teman Kita Suka Ngoprek Elektronik Kan Bisa Mendapatkan Penghasilan Dari Ilmu Kami Kalau Bisa Misalnya Ada Yang Besen Bisa Dibikinin Bisa Mendapatkan Hasil Tambahan Dengan Syarat Tadi Harus Disesuaikan Kapasitasnya Kabel Dan Penataan Dan Segalanya Safety Harus Diutamakan Terima Kasih Ya Pada Sahabat-sahabat Youtube Alhamdulillah Ada Yang Ngirimin Pulsa Dari Bonorogo Terima Kasih Pak Selamet Siapa Lupa Ada Yang Ngirimin Kopi Terima Kasih Dari Kelimantan Ada Yang Ngirimin Dendeng Terima Kasih Karena Ucapan Terima Kasih Pak Arun Saya Sudah Berhasil Merakitnya Dan Berfungsi Dengan Baik Hanya Ucapan Terima Kasih Dan Sebenarnya Kami Tidak Meminta Itu Yang Kami Bagikan Hanya Ilmu Supaya Bermanfaat Untuk Orang Lain Kalau Mikirin Uang Uang Tidak Habisnya Yang Jelas Prinsip Saya Bagaimana Kita Hidup Bisa Bermanfaat Untuk Orang Lain Jadi Tidak Tidak Membedakan Suku Agama Ras Dan Lain Lain Kita Semua Adalah NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Jadi Kita Harus Berbagi Yang Kita Pengalaman Disini Silahkan Merakitnya Yang Ini Sudah Kita Buktikan Dengan Alat Kita Pengukur Bukan Hanya Omongan Saja Kita Tadi Sudah Kita Ukur Sudah Kita Ukur Kita Buktikan Mohon Maaf Apabila Masih Ada Kekurangan Cukup Sekian Dan Tunggu Video Saya Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Untuk Kita Semua